Karena SEO ini kan lebih ke banyak meriset, aku juga orangnya suka banget untuk mencari tahu. Halo semua, aku Laika Ayesa, aku dari S1 Digital Public Relations di Telkom University. Aku di My Edusol sebagai SEO Copywriter Intern. Aku tertarik buat ikutan intern di MES itu karena yang pertama, MES itu sistem kerjanya bisa remote ya. Jadi aku bisa sambil kuliah, jadi bisa nge-combine antara intern sama kuliah. Terus juga My Edusol ini kan Education Technology Company yang mana aku juga punya minat yang sama gitu di bidang education. Jadi aku ngerasa punya minat dan skill yang cocok gitu untuk intern di My Edusol. Yang bikin aku tertarik karena aku tuh aware sama pendidikan di Indonesia. Aku juga waktu di selama perkuliahan itu ikut UKM di bidang sosial yang mana mengarah ke pengajaran dan lain-lain gitu. Dan ditambah sekarang tuh kan apa-apa serba digital gitu. Jadi aku rasa aku punya minat juga di education dan technology. Nama UKM-nya tuh ada Telkom University Education Movement. Itu kegiatannya kayak lebih ke bidang sosial. Jadi kita kayak ngajar, ngasih pengajaran ke anak-anak yang masih punya pendidikan terbelakang gitu, Kak. Jadi kegiatan aku selama di Telkom University Education Movement, itu kan kayak volunteer gitu ya, Kak. Aku tuh ngajar ke, emang targetnya tuh anak-anak sekolah dasar yang mereka tuh masih kurang di bidang kayak teknologinya. Terus juga kayak pembelajaran interaktifnya tuh kurang gitu. Nah aku tuh kebetulan waktu selama gabung di Telkom University Education Movement atau disingkat tim namanya, aku tuh mengajar anak-anak di daerah Kabupaten Bandung sih, Kak gitu. Jadi alasan aku berhenti di bulan ke-7 ini sebenernya aku tuh masih pengen lanjut ya kalau aku bisa nge-handle semuanya. Cuman aku tuh dapet tawaran untuk gabung di perusahaan di Bandung gitu, dari Magang Merdeka, di Land Industry. Dan itu sebenernya keputusan yang beratnya buat aku mutusin antara aku lanjut di MES atau aku ikut intern yang WFO itu. Cuman aku tuh ngerasa aku pengen juga gitu selama aku masih muda, aku pengen lebih nge-explore banyak hal. Dan aku Alhamdulillah udah dapet banyak banget benefit di My EduSolve. Jadi aku rasa next step aku gitu, aku pengen explore yang lain. Tapi kalau misalnya sebenernya aku bisa nge-handle dua-duanya bersamaan, aku pengen banget masih bisa lanjut di My EduSolve. Cuman karena satu dan lain hal dan takutnya keteteran, jadi aku harus merelakan My EduSolve. Padahal aku masih pengen banget gabung di sini, Kak. Sebenernya menurut aku tuh tiap hari tuh kayak new challenge gitu. Cuman kalau ditanya yang paling menantang, itu mungkin waktu awal masuk ke MES, terus aku juga baru masuk ke dunia SEO. Sebelumnya baru belajar-belajar aja, belum pernah dapet real world project. Terus yang challenging itu ketika Kak Bisma, mentor aku, nyuruh untuk bikin content plan sendiri gitu. Di saat aku baru banget merabar-rabar SEO gitu. Tapi Kak Bisma ini orangnya helpful dan insightful banget. Jadi dengan difasilitasi mentor yang helpful, cara aku menyelesaikan challenge itu adalah dengan bersikap berani aja gitu. Jadi karena udah difasilitasi mentor yang enak ya udah tinggal bersikap berani, banyak cari tahu, banyak riset gitu. Itu aja sih yang aku terapin kalau aku dapet challenge baru. Di antara posisi-posisi yang lain, itu aku ngerasa aku punya skill-nya di copywriter. Terus aku juga di kuliahan belajar sedikit tentang SEO dan ketika disenggol mengenai SEO ini, aku ada ketertarikan gitu. Karena SEO ini kan lebih ke banyak meriset. Aku juga orangnya suka banget untuk mencari tahu. Jadi aku rasa dengan minat yang aku punya, eh dengan skill yang aku punya gitu di copywriter dan minat aku di SEO, aku ngerasa cocok aja gitu untuk bisa nyobain role SEO copywriter. Aku tujuh bulan di MES, jadi ada skill baru yang aku punya kayak digital skills yang aku punya tuh karena aku kan perannya di SEO nih. Jadi aku lebih tahu banyak tools SEO, terus bisa mengoperasikan CMS juga. Jadi yang pertama skill barunya tuh digital skills itu. Terus yang kedua, aku juga jadi punya skill problem solving. Yang sebelumnya aku tuh nggak begitu bagus gitu untuk nge-solve problem-problem. Tapi karena di intern ini, aku belajar untuk nge-combine antara kuliah dan intern. Jadinya aku bisa, kalau misalnya ada blockers di antara keduanya, sekarang aku bisa nge-handle dengan lebih baik gitu. Jadi problem solvingnya jadi lebih bagus. Pandangan aku tentang karir preparation program yang disediain di MES dan aku ikutan juga gitu beberapa kali, menurut aku ini membantu banget. Sangat mempengaruhi aku buat bisa lebih masuk ke dunia profesional setelah aku lulus kuliah. Aku juga banyak dapet soft skill-nya disana kayak aku lebih bisa menata dan mengarahkan karir aku ke depannya mau kayak gimana, bisa lebih memperbaiki diri aku lagi sebelum aku nanti masuk ke dunia profesional. Jadi sangat membantu banget adanya karir mentoring ini. Achievement yang paling membanggakan itu karena aku rolenya disini sebagai SEO copywriter intern. Jadi kalau ada artikel aku yang masuk top ranking di Google dan masuk Google Snippets itu adalah sesuatu yang sangat membanggakan. Kebetulan di MES selama 7 bulan, menurut aku banyak ya artikel aku yang udah masuk Google Snippets dan top ranking di Google gitu. Jadi itu mungkin achievement terbesar aku. Tapi kalau daily achievement-nya mungkin kayak dapet afirmasi positif dari mentor aja sih tentang apa yang aku kerjain. Habis saya sementor itu menurut aku pribadi yang sangat membantu, gak pernah nuntut ini itu gitu tentang kerjaan. Jadi kalaupun aku misalnya masih belum bisa dan masih belum tahu pastinya diajarin dan kalaupun belum bisa tuh gak nuntut buat cepet-cepet bisa tapi ngikutin tempo aku. Jadi gak sangat gak terbebani gitu mentornya sangat amat menyenangkan selama ini sama Kak Bismar. Dalam 5 tahun ke depan aku tuh aku belum tahu sih spesifiknya aku bakal berkarir di bidang apa karena saat ini aku masih suka eksplor banyak hal gitu. Tapi satu hal yang aku yakin aku tuh nanti 5 tahun ke depan udah jadi wanita yang successful. Amin baik di bidang profesional maupun personalnya dan dengan apa yang aku punya saat ini pastinya nanti di 5 tahun ke depan akan semakin berkembang ke arah yang lebih baik. Itu aja sih kan. Sebenernya kalau ditanya tertarik apa enggak aku tertarik banget untuk bisa improve karir aku ke Jakarta. Cuman kendalanya ada di orang tua sih kayak mereka pengen aku di Bandung. Kesan aku selama intern di My EduSolve aku dapet banyak banget skill baru, dapet banyak bisa ngembangin skill-skill yang udah aku punya juga. Banyak banget manfaatnya yang bisa aku dapetin mulai dari kerjaan sehari-hari aku, terus karir mentoring program-program yang disediain sama Mes. Itu tuh bikin aku jadi berkembang gitu setiap harinya. Dari awal, dari bulan awal aku intern di Mes, sampai sekarang aku banyak ngeliat perubahan di diri aku. Mulai dari time management aku, problem solving aku, digital skills aku. Pokoknya banyak bawa impact baik lah ke kehidupan aku. Jadi aku pastinya bakal nyaranin ke banyak orang sih untuk nyobain intern di Mes ini. Kalau kalian punya skill dan minat yang cocok. Aku pastinya mau bilang makasih sih buat My EduSolve dan sejajaran timnya udah nerima aku untuk punya pengalaman intern di company yang sangat amat luar biasa ini. Karena aku jadi, kayak yang aku udah bilang tadi, aku jadi banyak ngerasain manfaatnya yang berharga banget buat diri aku. Makasih buat HR yang udah nge-rekrut aku, menerima aku. Kak Bisma juga yang udah ngajarin banyak hal. Dan kakak-kakak di Mes ini tuh baik-baik banget. Kita tuh ketemunya virtual gitu, tapi ngerasanya kayak nyentuh aja gitu tiap kata-kata atau apapun yang berkaitan sama Mes walaupun virtual. Tapi aku tetep ngerasainnya itu nyata gitu. Aku mau bilang makasih tadi. Terus juga aku berharap Mes ini makin baik ke depannya. Karena emang sistem kerjanya bagus banget. Aku suka workflow di sini sama time management di sini bagus banget. Jadi aku berharap ke depannya My EduSolve bisa semakin sukses. Dan banyak orang yang bertalenta lainnya yang bisa berkontribusi di My EduSolve ini. Itu ya, makasih dan semoga sukses selalu buat My EduSolve.